Baju paling mahal yang pernah kamu beli, harga berapa? Rp. 1.000.000.000 Pacaran pertama kali kapan? Bersambung SD kayaknya SD! Terus menurut kamu seksinya gimana? Kalau menurut aku dari kepercayaan diri masing-masing sih, kalau aku yang melihatnya. Terus ditambah lagi sebenarnya dari bentuk otot sih. Jadi seksi itu terlihat dari inner beauty kita gitu ya? Betul. Selamat datang kembali di Jakarta Lifestyle. Dan kita akan mengungkap dengan jujur realitas kehidupan Jakarta, oke? Dini, how are you? Fine, thank you. Oke. Dini, kamu tuh kalau gak salah ikut... Bener ya? Finalis juara? Finalis. Wow. Susah gak sih ikut acara seperti itu untuk jadi juara? Susah pastinya kalau untuk jadi juara. Dan harus banyak penolongan. Jadi gak sembarangan buat bisa ikut gitu. Ada hal-hal kelam gak waktu ikutin kontes-kontes percantikan seperti itu? Wah, ada nih. Jadi waktu itu, jadi kan ini kita latihannya setiap hari. Ya kan? Capek banget. Terus sedangkan waktu itu kayak lagi sakit sih sebetulnya. Emang sakitnya tuh gak ya? Sakit sampai gak bisa bangun gitu. Terus akhirnya izin lah gak ikut latihan. Nah, habis itu karena waktu itu aku punya pacar, pacar tuh ngajakin. Jadi yuk kita makan di luar. Maksudnya biar sehat, biar sembuh gitu lah. Dikasih ini ya, dikasih imunitas ya? Nah, habis itu udah jalan, eh gak tau ada senior yang liat. Jadi ketauan lah, dikira bohong. Wah, abis babak belur abis itu besoknya kayak, gak babak belur sih gak dihajar gitu. Cuman, ya dikasih hukuman lah pasti. Apa itu hukumannya? Hukumannya tuh kita harus mendak. Mendak itu apa? Mendak tuh kayak, jadi kalau s*****. Jadi kita diundak gitu. Kayak makan di sini. Jadi terus menda kayak gini. Terus sambil Q&A, ternyata tidak pantun kayak spontan gitu. Terus pantunnya di, tentu ya pertama harus minta maaf, kedua gak boleh ngelangin lagi ketika apa gitu. Oke, kalau gitu kamu juga udah buat salahnya gak, Gun? Salahnya nanti aku pikirin, apa salahnya gini ya? Karena kamu kena hukuman dari aku. Coba kamu dance dulu deh. Wah, dance. Dance ya? Apa aja gitu dance? Terserah kamu. Feeling aja, pakai feeling aja. Dance yang seksi gitu. Gimana? Kartenya kan jagoan dance. Come on. One, two, three, yo. Yo. Woo. Lagi dong, lagi dong. Lagi dong. Pam, 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 pam. Yo, yo, pam, 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 pam. Udah. Wuuuuh. iyaa udah lewat ya? udah lewat rasanya eh ada tawaran-tawaran genit gak ke kamu? waktu audisi atau waktu urusan-urusan kehidupan gitu-gitu ada gak yang genit-genit kamu? kalo di abang lulunya sih gak ada, cuma kalo jadi kan aku dulu sebelum lulus kuliah kan aku sembari kerja kan biasa jadi asyar-asyar gitu, nah kayak gitu tuh banyak banget biasa koko-koko suka goda-godain, suka muka nomor telepon gitu kalo gimana caranya mereka goda-godainnya? jadi kan ya asyar aja kita harus diri gitu kan kak ya you know lah kayak ya apa namanya kalo lagi ada pameran mobil pasti suka liat kan? wah aku gak punya ambil jadi gak pernah ngeliat gitu mobil tuh diambil amer satu gitu, jadi ya yaudahlah mobil kalo kira-kira pameran mobil tuh kita harus yang ramah menyapa si tamu-tamunya kan? nah itu tuh tapi suka banyak banget koko-koko yang isah kayak datenin terus kayak minta nomor telepon oh bukan nanyain mobil nanyain kamu gitu? iya itu dia iya kirain mereka kamu mobil kali? perlu aset dong oh gitu asetnya oke ya nah gini Din, waktu kita balik lagi ya aku pernah beberapa kali dengar kalo ikut-ikut kompetisi itu harus ada namanya menggunakan hal-hal mistis gitu seperti kita pake dukun supaya juri-jurinya itu lebih merhatiin kita supaya kita menang itu bener gak sih? gimana itu? ya itu bener sih aku juga pake dukun tapi kayaknya dukun ini korang oke gitu karena ada juga kayaknya pernah dengar beberapa orang pake dukun terus dia sampai bisa menang kayak gitu kan? oh emang bayar dukun itu berapa sih kayak gitu-gitu? mahal lah pak kayak gitu gak murah pasti karena kita harus modal dulu nih di awal modalnya besar ya? berapa juta? atau ratus ribu atau puluhan juta? jutaan sih jutaan sih sampai 10 juta? nyampe eh tergantung kita maunya apa cuma kalo misalkan mau menang pasti nyampe sih udah beda 10 juta wow ternyata untuk mengikuti kontes-kontes kecantikan ya iya orang-orang tuh banyak melakukan hal-hal yang ya mungkin sedikit-sedikit berbeda ya jadi bisa aja mereka menggunakan cara-cara seperti menggunakan apa ya bantuan paranormal ya supaya juri-jurinya lebih meratiin tetapi sekali lagi itu hak masing-masing ya dan setiap acara itu pastinya punya kriteria dan standar-standar mereka tertentu oke Din mau nanya baju paling mahal yang pernah kamu beli harga berapa? 20 jutaan baju apa? sampe baju sudah 25 juta banyak kita tuh kayak cem-cem yang pasti yang suka baju-baju branded pasti tau sih kayak bahkan even kaos aja tuh bisa sampai harganya 25 jutaan kayak yang suka dipakai sama kaos nah kalau Nagita itu yang buat dimasak aja tuh kalo tau harga aslinya tuh 25 jutaan guys jadi mahal jadi Nagita-Nagitanya Raffi amal iya itu Nagita pas Raffina iya karena ngeliatin dia jadi kayak iya iya jadi kamu ngikutin dia gitu iya mahal juga ya kaos 25 jutaan jadi kamu beli baju 20 jutaan iya ini baju gue nih kayaknya gak sampai 20 jutaan guys ya karena gue gak sanggup beli 25 jutaan oke terus hadiah 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 paling mahal yang pernah kamu dapetin apa? ternyata dapet mobil dari siapa? dari ades malapak haaa harus diomongin tuh itu siapa? pacar? gebetan? mantan suami? enggak suami sih oh belum? belum nikah? oke itu siapa? adalah seseorang intinya ya gebetan sih karena belum jadian juga sebenernya belum jadian udah ngasih mobil? iya oke juga ya baik baik banget mobilnya apa ini? ada deh kebanyakan oke terus kamu disuruh apa sama dia? waktu dia ngasih mobil kan pastinya kan orang ini Jakarta bro oke Jakarta gak mungkin ngasih sesuatu itu tanpa imbalan sesuatu iya waktu itu secara itu simple sih kayak gak boleh ketemu siapa-siapa itu kayak yaudah yaudah aja deh kayak kalau kita pacaran aja cuma masa cuman gak boleh deket sama siapa-siapa? iya gak boleh deket ya semuanya oke terus kamu sempat hubungan yang lebih jauh lagi gak sama dia? mungkin tinggal sama dia bareng? enggak sih dia untungnya gak sampai separah itu nikahnya oke terus karena kan dia suka kerja ke luar negeri juga kan oke jadi cuma sekedar ngasih hadiah iya dia sudah gitu aja gak pernah ngapa-ngapain ya gitu deh ya gitu deh itu apa gitu loh 750 bagi 5 berapa? 2 3 4 7 14 140 eh 750 eh bagi 5 14 ya iya 14 oke nanti kalian jawabannya ada di komen ya bener atau enggak ya oke udah udah kelar itu udah selesai udah selesai udah gak bisa lagi oke oke sematnya itu dalam kehidupan guys kalo matematika bisa dipelajari kok oh iya gak penting-penting banget ya iya penting juga hahaha ngitung duit kan selalu matematika sih oh ngitung duit ya kalo urusan duit penting ya oh iya pacaran pertama kali apa? gue SD kayaknya SD pacaran tau gak sih catak SD masih surat-suratan gitu oh pacaran-pacaran monyet ya gue zaman dulu ya atau apa sih bahasanya aku belum tau monyet juga sih kayaknya iya oke pacarannya pokoknya waktu SD umur berapa tuh 11-12 tahun atau 10 tahun 11 tahun 11 tahun 11 tahun oke terus pertama kali kamu ciuman sama pacar kamu umur berapa? itu udah gak tua tuh waktu itu kebetulan ya umur? oh 17 tahun 17 tahun guys udah tua itu itu gimana? temen sekolah? temen SMA temen SMA? iya ke pacar dong pacar iya sadis ya iya iya ini pentingnya ini pentingnya pernah jalan dengan suami orang gak? gak pernah abu oh gak pernah eh gak tau ya gak tau cowoknya bawang apa enggak tau-tau dia punya istri gitu ya gak tau oh itu bukan urusan kamu ya yang penting yang kamu tau adalah kamu gak pernah pacaran sama suami orang iya iya tanyain dulu tanyain dulu oke terus pertama kali kamu ciuman iya iya kamu tuh ngerasain apa? apa ya? apa ya? apa rasa pertama kali kamu ciuman? enak enak sih pertama kali ciuman pikirnya gak dikit enak 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 paling enak yang kamu rasain selama hidup kamu sama siapa? inisial aja inisial inisial inisialnya A eh oh mesti mikir gitu ya iya masih banyak gitu ya oke oke dua-dua inisialnya A apa? A B A C A K A F A F itu paling enak ya? paling enak apa rasanya? a apa ya lebih ngerasain dijelajahi gitu č ciuman tuh bisa penjelajahan oh iya dong apanya tangannya menjelajah moka bibirnya kalau tangannya bener2 lagi itu bibirnya menjelajahnya kemana selain ke bibir kamu? ya kemana-mana lah intinya ya semuanya ya? kayak jalan-jalan kemana-mana Oke, jadi bibirnya si AF itu jago guys, dia bisa menjelajah ke semua bagian tubuhnya Dini ya, kemana-mana gitu ya, gitu ya, kemana-mana, ya kan tadi setelah bibir kemana-mana kamu bilang kan, betul ya, betul ya, din, kamu suka cowok yang lebih tua atau yang lebih muda? Kenapa? Kamu bisa ngajarin dia? Bukan sih, lebih asyik diajak seru-seruan pasti ya, kalau yang lebih tua pasti kan yang serius-serius gitu pikirannya kan. Oke, ibu kotanya Italia apa? Belanda Harus jawaban langsung Gak bisa Gak bisa dijawab Apa aja terserah Oke jawabannya kita kunci ya Ibu kota Italia adalah Berlin Oke udah Nanti kalau bagi kalian yang merasa jawabannya Dini oke Kalian bisa jawab di komen Kalau bagi kalian yang merasa jawabannya Dini kurang oke Juga boleh jawab di komennya kita Udah nikah? Belum Rencana nikahnya kapan? Nanti lah ya Kita menikmati masa muda dulu Gue sih pengennya setelah 30an lah ya Kalau nikah Kayak udah mature, udah siap semuanya Baru tuh nikah Gak ketuaan apa? 30 tahun Gak loh kan emang lagi jamannya gak sih nikah gak buru-buru gitu Terus udah nikah kelakuannya bejat ya teman-teman Ya gak sih? Oke tetap kembali ke karakternya ya? Betul Oke jadi virgin is not important for dini Terus kalau untuk pasangan kamu Merasa merasa berdosa gitu ya? Kira sama-sama udah punya pengalaman sebelumnya ya? Ya gitu Gimana nih ya? Oke Udah operasi plastik? Alhamdulillah belum? Mau? Agak betul lah sih gak ada duit masalahnya pak Jangan pak bro Gak 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 ada duit nih masalahnya kak Tapi gue pengennya kayak kalaupun operasi pengennya yang bagus gitu Kayak di Indonesia kan banyak sebenernya Yang seharga baju gue tadi misalnya Tapi kan ya gue lebih terasa kalau di luar sih Di negara mana? Rekomendasi? Nomor satu gak sih dia serjadi Gak tau sih ya Kalau untuk operasi plastik rekomendasinya kamu di korea ya? Korea Itu bisa berapa ini sekalian operasi? Pokoknya ini ada teman tante gue Jadi dia operasi betis Itu tuh ngabisin sekitar sampai 400 juta Betis doang loh Di korea? Korea Oke Terus kalau kamu ngakuin operasi plastik Apa yang mau kamu operasi dari diri kamu? Hidung sih Hidungnya kenapa? Hidung Hidungnya pesek Hidungnya pesek Naikin naikin lebih oke Ya dirempingin dikit lah Gak yang lebih-lebih jadi pas aja lah Kalau selain wajah? Selain wajah Betis sih pengen banget kan Betis gue tuh gede banget Karena emang dari kecil tuh tak olahraga kan Emang ngasih sih? Gede banget ya kok dibuka Betisnya mau dibuka juga guys Jangan 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 sampai gak jadi Jadi dalam satu minggu tuh kamu bisa latihan itu berapa kali? Bisa tiga sampai empat kali lah Kalau untuk otot favorit kamu latihan apa? Kalau aku lengan Lengan? Jarang loh cewek tuh otot favoritnya kan Biasanya cewek rata-rata paha, bokok Menurut tuh keren aja kalau misalnya kayak ada bentuknya gitu Lebih firm gitu kan Jadi kayak lebih seksi juga Tapi beda-beda sih tipe orang-orang Seksi menurut aku sebenernya Dari tampilan setiap orangnya tuh dia pede apa gak sih? Jadi kayak kalau misalkan dia pede sama diri dia sendiri Pasti otomatis akan keliatan seksi aja gitu di mata orangnya gak sih? Nah bener juga Tapi kan kalau orang kebanyakan tuh kan seksi tuh mungkin ya keliatan tertupa Ataupun apa ya Bentuk tubuhnya yang gimana gitu Kalau menurut kamu bentuk tubuh yang semov gitu-gitu tuh kan Imagenya di laki-laki seksi banget Ya memang sih kayak gitu Cuma kalau aku lebih suka yang tipe badan yang firm Yang lebih keliatan ototnya gitu sih Kalau aku ya personally Oke betul Halo Sorry Sorry gue baru Apa ini udah closing ya? Tinggal dikit lagi bro Udah selesai banget Abis lu Amar dari tadi tuh lagi asik banget di gym Ya Kita kamu ganggu Jadi kita males ngerepotin dia Dia tuh udah lagi pengen apa ya Semangat-semangatnya nge-bentuk badannya Pengen jadi hot daddy Bisa anaknya lahiran Jadi dia udah nge-ginya serius banget sekarang Terus tadi ngobrol kemana aja? Tadi dari bentuk badan menurut aku seksi itu kayak gimana gitu Terus menurut kamu seksinya gimana? Kalau menurut aku dari kepercayaan diri masing-masing sih Kalau aku ya ngeliatnya Terus ditambah lagi sebenernya dari bentuk otot sih Jadi seksi-seksi itu terlihat dari inner beauty kita gitu ya? Betul Tentu dari bagaimana bentuk badan gitu ya? Ya itu mendukung lah Ada nilai plusnya pasti Gak 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 punya nilai penutup sih ya Jadi gimana Robby? Lo menurut lo seksinya seperti itu? Kalau menurut gue sih seksi itu Mungkin benar ya Ada inner beauty Tapi tetap Kita harus mengungkapin fakta ya Kalau fakta tuh seksi itu Pertama kali itu yang kita lihat itu dari Di luar Dari fisik Dari fisik Impossible orang bisa Kenal kita dari dalam Sebelum ngeliat di luar Pasti orang pertama kali ngeliat Wah cewek Seksi banget ya Hot banget Pasti dari luar dahulu Baru setelah dari luar Kita baru bisa ngeliat Dalam nyadal mati Kepribadiannya seperti apa Itu makanya kemarin gue pernah bilang Kalau Badan lu Itu adalah yang mencerminkan Bagaimana Berdisiplinan di dalam hidup Nah Jadi kalau badan kita Sampai Kayak gue nih sekarang Minggu ketawaan banget Terus itu kan selalu bahagia gitu Sampai-sampai gue jarang larangkan Nah ini sekarang makanya kita harus larangkan Eh siapa ya Dini 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 udah berapa kali lah Seminggu Aku kalau seminggu Di rutinnya 3-4 kali sih 3-4 kali Dan terlihat kan bagaimana bentuk badan Dan kalau Kok bisa gimana ya Aduh Oh jarang ya dia Kalau untuk Apa namanya Untuk pemintu badan Kita tanya sama Amar Amar ini karena program latihannya Bener-bener rajin Lagi-lagi Lagi-lagi Semangat makannya Semoga jangan Kita tuh semangat Kayak dulu lagi gila Terus kendor gitu ya Sekarang gak? Sekarang gak? Sekarang gak ya Oke Mark Kita kayak biasa Kita mau bagi-bagi giveaway Untuk ke semua orang Oh iya? Belum ya? Belum dibagi-bagi? Belum Jadi Untuk semua Kita akan bagi Handphone iPhone iPhone Samsung Dan juga Free member Selama satu tahun Di Duo Share Fitness Caranya gampang banget Cukup dengan subscribe Subscribe Dan share ke temen-temen kalian Terus komen sebanyak-banyaknya Kalau kalian memang pengen Dapetin giveaway Nanti akan kami pilih Orangnya beruntung Kita akan langsung Jangan lupa di-like juga Oh Jangan lupa di-like Dini juga boleh di-like Tinggal klik aja Klik Like Oke Dini terimakasih banget ya Terus jangan mencangin tadi Nadi sama Robby Terima kasih juga 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 Oke Oke sahabat Jangan salah-salah semua Terima kasih yang sudah nonton Balik lagi Pokoknya Kalau kalian mau dapat giveaway Handphone Samsung Dengan iPhone Langsung aja Kalian Komen sebanyak-banyaknya Dan subscribe Oke Robby Gue Ambar Zoni Dan gue Robby Shine Aku Andini Mohon pamit Bye Bye Ya sebelumnya kita akan berikan giveaway Untuk penonton Shine Shine Ya cukup subscribe Like dan share video kita Dan berikan komen anda yang paling banyak Untuk mendapatkan giveaway dari kita Iya Dan giveaway-nya apa itu Dor bantung dong Iya Oke giveaway-nya ada membership Setahun Setahun dari Dari Duo Shine Fitness Dan ada handphone Samsung Ya S10 Dan ada juga iPhone Jadi Semakin banyak kalian memberikan komen Dan jangan lupa tetap di subscribe Kalian akan punya kesempatan Paling besar Untuk mendapatkan giveaway dari kita Oke Terima kasih Wah Baik Baik Terima kasih.